Allah yang kami puji dan sembah melalui nama Yesus yang indah. Pada petang hari ini kami datang mengucap syukur kehadirat Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang menghadap Engkau melalui acara firman Tuhan kesaksian melalui Zoom dari Rumah Sakit Advent. Bandung. Kiranya Tuhan memberkati para partisipan baik itu host Ibu Peggy Wawar begitu juga kesaksian dari ambamu pendeta Michael Pallar dan juga akan ada pemaparan secara medis dari ambamu dokter Rudy Satigi dan juga renungan tutup sabat yang akan disampaikan oleh ambamu pendeta Roni Wenas. Tuhan mengurapi masing-masing mereka dengan kuasa roh kudus agar mereka bisa menyampaikan dan memimpin acara ini dengan baik memberikan berkat bagi kami khususnya kepada ambamu Tuhan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung dan juga yang menonton dari berbagai penjuru dunia. sehingga melalui kesaksian, kabaran, dan juga firman Tuhan kami semua dapat dikuatkan pengharapan kami tetap tinggi pengharapan yang berasal daripada Tuhan. pimpin acara ini dari awal hingga akhir. berkati juga umat-umat Tuhan yang kami sudah bagikan link ini agar mereka bisa segera bergabung bersama-sama dengan kami. terpujilah namanya Tuhan kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Yesus selamat kami. Amin. Terima kasih. Dan saatnya saya akan panggil pendeta Michael Pallar untuk bergabung bersama-sama kami disini. Boleh di spotlight pendeta Pallar disini ya. Oke. Selamat sahabat pendeta Pallar. Selamat sahabat. Wah senang sekali mendengar suara yang begitu bersemangat. Bersemangat gak kelihatan baru habis baik sakit. Ini sendiri istri gak ikutan di interview? Gak siap dia. Gak siap ya. Baik. Jadi pendeta Pallar sekarang sudah sehat kuat yang lalu kami dengar ikut juga terpapar ya. Jadi penyintas COVID-19. Wah boleh cerita awalnya bagaimana sampai bisa sakit kemudian apa aja yang dirasakan waktu sakit dan apa yang bisa menjadi apa akhirnya bisa sembuh. Baik terima kasih. Terus kesempatan untuk kita saya bisa bersaksi di program ini. Ya memang kita di Hope Channel ya. Kita di Hope Channel itu dari sejak virus corona ini merebak maka kita sangat khawatir. Bahwa kita bisa terkena juga ini. Karena studio dan orang-orang datang dan pergi bergantian. Dan maka kita langsung mempersiapkan ataupun menjalankan protokol kesehatan. Seperti misalkan yang tidak perlu hadir di kantor tidak usah di kantor. Beberapa work from home saja. Kemudian harus ada cuci tangan dan lain sebagainya kewajipan cuci tangan pakai masker di kantor. Kebaktian juga kita tidak lagi bikin worshipnya bertemu langsung tetapi kita bertemunya lewat Zoom. Dan itulah yang kami lakukan. Virtual ya. Tapi kan ada pergi-pergi juga ya. Ada pergi-pergi juga tentunya ya. Pada dasarnya... Ya jadi pada waktu KKR Net... Iya KKR... Waktu persemian rumah sakit aslin Bandung... Bukan persemian. Ulang tahun rumah sakit aslin Bandung... Itu kita satu tim pergi itu. Dengan memperhitungkan kesehatan, protokol kesehatan. Dua kali malahan. Dua minggu kemudian KKR Net. Jadi pergi lagi kita ke rumah sakit aslin Bandung. Tapi kita perhatikan dalam perjalanan kami selalu aman. Sampai pada satu kali pada bulan Desember... Pada bulan Desember itu kita ada KKR di studio selama dua bulan. Di studio kita KKR, KKR, KKR terus setiap malam. Jadi orang setiap malam datang ataupun siang juga ada rekaman. Nah, pada sekitar tanggal 10 Desember, saya datang ke studio. Kemudian saya mau rekaman, tapi saya ke kantor saya dulu. Saya jarang ke kantor, sangat jarang bahkan. Dan sudah lama saya waktu itu tidak ke kantor. Saya datang ke kantor untuk persiapan dan lain sebagainya. Tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Saya rasa tidak sehat. Jadi saya pulang. Terus besoknya lagi, saya datang lagi dan saya bilang kepada tim di sana. Kepada Jeffrey. Jeff, ini saya rasa ada yang kurang sehat. Ada yang kurang sehat. Iya pendeta, saya bilang ini jendela-jendela kan namanya kantor kita ya. Kantor itu jendelanya tertutup. Suma Peggy, tahulah. Apalagi studio, studio harus tertutup. Tapi kantor kita sangat tertutup. Saya bilang ini nanti harus segera dibuka ini jendela-jendelanya. Jangan lagi kaca mati. Harus bisa dibuka. Oh iya pendeta. Saya bilang protokol kesehatan harus dijalankan. Nah, begitulah. Nah, satu pegawai kita, si Dian, panas dia. Hari itu juga? Dua hari atau tiga hari kemudian lah. Oh, oke. Dia panas, kemudian teman satu kamarnya juga. Kebetulan dia satu kamar dengan Ellen yang sama-sama kerja di Hope Channel. Jadi mereka kita bilang sudah jangan ke kantor. Dia batuk-batuk dan sebagainya kan. Dan kemudian itu hari Selasa. Saya ke kantor, saya rekaman. Saya katakan, saya bilang saya mau lihat Dian. Jadi saya ke Dian. Saya bilang kamu harus disuap. Jadi saya hubungi anak saya. Si Lia dia atur untuk disuap. Dan karena supaya aman, jadi dia disuap di rumah. Jadi ada pelayanan suap di rumah. Mereka berdua disuap di rumah. Saya bawa obat. Ada beberapa obat dan vitamin. Dan cukup menolong itu. Menurunkan panas. Jadi hari Rabu mereka disuap. Hari Rabu disuap. Kemudian hari Kamis, saya datang lagi rekaman. Hari Kamis. Malamnya, saya gelis. Saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Tidak ada demam. Tidak ada rasa batuk. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Belum pernah saya seperti itu. Gelisah saya tidur tempat tidur. Saya tidur turun ke bawah. Saya pisah dengan istri saya. Karena saya khawatir begitu. Jadi saya tidur di lantai. Tidak bisa sampai pagi. Apa ini? Saya telepon ke anak saya. Anak saya bilang, Papa, suap saja. Jadi tanggal 25 Desember. 25 Desember saya disuap. Pagi-pagi saya pergi ke satu tempat. Kemudian saya disuap. Hari Jumat itu tanggal 25 Desember. Saya mulai rasa gatal. Sakit bukan gatal. Sakit di leher. Tidak ada batuk. Ada batuk sedikit. Tidak banyak. Tidak sampai. Tidak tertahankan. Seperti yang saya dengar-dengar. Dan kemudian. Saya. Lagi pada waktu itu. Hari Sabtu itu. Kebetulan saya. Dijadwalkan hot. Bagi salah satu jemaat. Jadi sebelum berhot. Ada. Kan kalau kita. Kita punya komputer. Atau handphone kita. Kalau ada. Email masukkan. Ada masukkan. Jadi saya lihat. Ini ada email dari tempat. Dari laboratorium. Jadi saya klik saya buka. Ya. Ada laboratorium. Dan saya lihat di situ. Saya positif. Kaget saya. Langsung keluar sebentar. Sebelum saya otomatis. Saya track kepada istri saya. Saya positif. Kaget juga dia. Aduh. Jadi. Nah. Pada waktu itu. Saya langsung. Kasih tahu. Ke studio saya. Positif. Dan kebetulan. Dian. Dengan si Ellen ini. Mereka karena. Disuap di rumah. Nggak tahu kenapa. Hari Rabu. Hasilnya baru hari Sabtu itu juga. Jadi Sabtu siang itu. Berdua sama. Mereka dapat hasilnya. Si Ellen negatif. Iya. Ellen negatif. Pada satu tempat tidur mereka. Wah. Si Dian. Positif. Bisa begitu ya. Jadi. Iya. Makanya. Jadi pada saat itu. Selesai kebaktian. Harusnya ada rekaman lagi. Untuk acara PA. Langsung diperintahkan. Semua bubar. Pulang. Pulang semua. Studio tutup. Studio tutup. Dan kita bersyukur dalam hal itu ya. Kita bersyukur kenapa. Karena. Untung hasil swabnya itu. Tidak muncul hari Jumat. Kalau hari Jumat. Kita akan tutup hari Jumat. Padahal. Itu sedang KKR. Sedang KKR. Dan puncaknya hari Sabtu. Coba bayangkan. Kalau kita tutup hari Jumat. Jadi tidak ada kebaktian Jumat malam. Dan tidak ada. KKR-nya di stop. Tapi itu begitu berat. Beraturan sehingga sampai pada saat yang terakhir. Baru kita semua tahu bahwa ada beberapa yang positif. Dan besoknya beberapa yang aktif di studio juga diswap. Malamnya mereka langsung tahu. Mereka dari empat yang diswap. Empat-empatnya positif. Termas mistisat juga. Waduh. Jadi itu. Waduh. Dan ya. Penyakit ini kan penyakit yang menakut juga. Jadi sangat khawatir. Kami sangat ketakutan. Kami berdoa. Sebelumnya berdoa untuk supaya terlepas dari penyakit ini. Tapi kali ini kita berdoa untuk supaya. Sembuh. Supaya kami ini bisa bertahan. Dan pada waktu itu juga saya menelpon Dr. Roy. Berkonsultasi. Dimana. Dan Dr. Roy bilang datang saja ke rumah sakit. Cuma kami kesulitan pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu istri saya positif. Saya juga positif. Bagaimana dengan anak-anak? Tidak ada yang jaga. Tidak ada yang jaga. Betul. Iya. Tidak ada yang jaga. Kami laporkan ke puskesmasa tempat. Puskesmas bilang kami berdoa harus diisolasikah. Waduh. Kami bilang bagaimana anak-anak kami? Tidak bisa lah. Mereka desak. Akhirnya disuaplah anak-anak kami. Anak-anak kami disuaplah bertiga. Dengan pembantu kami juga ada. Mereka semua negatif. Wah. Puji Tuhan negatif. Terus gimana jadinya? Tapi kan jadi bingung gini. Kami harus di... Di isolasi. Tapi anak-anak... Di isolasi. Iya. Tapi, ya begitulah. Kami akhirnya menandatangani. Kami memutuskan untuk isolasi mandiri. Di rumah? Di rumah. Kami, teman-teman kami mengirimkan vitamin, obat, dan lain sebagainya. Dikirimkan kepada kami dan kami meminum itulah. Meminum obat-obatan dan vitamin-vitamin yang diberikan. Sambil berdoa tentunya. Dan kami sangat bersyukur. Yang paling luar biasa adalah doa daripada teman-teman, saudara-saudara sedunia. Karena itulah gereja Advent ya. Di Tuhan oleh karena bila mana ada satu, baik pendeta ataupun anggota yang sakit, seluruh dunia mendoakan. Amen. Seluruh dunia mendoakan. Dan saya merasakan akan kuasa daripada doa itu. Dan bantuan-bantuan yang diberikan. Maka 10 hari... Gini. Saya hari Sabtu itu kan, sakit leher. Setelah didoakan, saya rasa saya hari Seninnya itu. Hari Minggunya, saya merasa langsung berkurang. Walaupun tidak langsung total. Saya tidur, batuknya berkurang. Hari Senin, kalau hari Rabu, itu saya rasa sudah sakit leher sama saya. Batuk ada sekali-sekali. Jadi kami pede. Pada minggu depannya, hari Rabu, kami tes swab lagi. Saya dengan istri. Hasilnya masih positif. Masih positif. Oh, oke. Waduh, sudah banyak uang keluar ini. Bagaimana ini? Ya sudah lah. Kami tetap di rumah. Tidak kemana-mana. Anak-anak kami pisah kamar. Tapi mereka ada di sekitar-sekitar kami juga. Tidak terlalu jauh-jauh sekali. Tapi pakai masker terus dong di rumah ya? Oh iya, pakai masker. Lalu pakai masker di rumah. Dan setelah satu bulan lah, saya tes lagi. Saya tes, saya ternyata sudah negatif. Istri saya, sudah lah daripada buang-buang uang, dites lagi lah. Jadi istri saya. Jadi tidak tes. Tidak dites dia. Teman-teman yang di studio juga kurang lebih sama dengan saya. Mereka, jadi intinya pada setelah mereka semua dites sudah negatif, saya tes. Dan saya ternyata negatif juga. Istri saya, ya sudah lah. Kan secara teori sebenarnya setelah berapa? 14 hari. Setelah berapa hari? Kan setelah berapa? Dua minggu sudah berbahaya lagi. Jadi supaya lebih hemat uang dari organisasi ya, tidak usah disoap lagi. Itulah perjalanan dengan Tuhan ya. Tapi itu enggak ada rasa yang menderita dengan sakitnya itu enggak ada ya? Sama sekali tidak. Istri saya kadang-kadang merasa, aduh sesak nafas ini. Sesak nafas. Saya bilang, mungkin karena belum ini, karena belum gajian. Artinya, sebenarnya seringkali dia merasa sesak nafas. Oke, tes. Tes oksigen. Tes oksigen. Oh, ternyata dia punya oksigen lebih tinggi daripada saya. Dia 98, 99 saya. 96, 95, 96. Jadi, mungkin psikologikal ataupun hal-hal yang lainnya. Istri saya lebih pada rasanya sebenarnya lebih tidak bergejala daripada saya. Lalu anak-anak enggak apa-apa ya? Enggak ada yang terpapar sama sekali. Anak-anak mereka yang paling bungsu si Mark itu sempat dia demam. 37 lewat. Selama 4 hari. 4 hari dia demam. Kita konsultasi kepada dokter, anak. Dokter, anak bilang, saya bilang, apa perlu disuap? Jangan dulu. Biasa tunggu-tunggu 3 hari dulu. Kalau 3 hari masih demam, baru dibawa ke lab. Mungkin ada apa begitu kan. Jangan disuap dulu. Jadi, setelah 3 hari kami konsultasi kepada dokter. Dokter bilang, saya bilang, masih demam dia dok. Oh ya, sudah, bawa ke lab aja. Nah, masalahnya kan siapa yang mau bawa ke lab, dia. Ternyata itu enggak boleh keluar. Siapa yang mau bawa ke lab. Jadi, ya kita berdoa aja lah. Hari yang keempat, luar biasa, hari yang keempat demamnya hilang. Oh, puji Tuhan. Demamnya hilang. Sama sekali hilang sampai sekarang. Jadi, kita bersyukur oleh karena, kita tidak tahu dia demam karena apa ya. Tapi yang pasti dia sehat. Oh, puji Tuhan. Walaupun saya punya kakak, teman-teman yang lain katakan, anggap aja dia COVID itu. Jadi, dijaga kesehatannya dan lain sebagainya. Begitu. Puji Tuhan. Jadi, waktu Pendeta Palar kan, begitu mau hotbat, terima email, positif, itu terganggu enggak saat membawakan pelayanan hotbanya? Basically, karena saya sudah siapkan dengan sungguh-sungguh, saya perasaannya tidak terganggu. Cuma memang saya banyak minum air waktu itu. Minum dan keringatan. Jadi, pada setelah hotbat, kemudian selesai hotbat, kemudian bersalam-salaman, saya bilang, saya mau kasih pengumuman dulu nih, Isat Tuhan. Kebetulan saya berhotbat di gereja saya sendiri, di Tumoto, Kondok. Saya katakan, saya baru dapat hasil saya ini positif. COVID-19, wah, kaget mereka semua. Pendeta tadi kau keringatan, minum-minum air. Kata mereka, pantesan. Saya bilang, tolong diri doakan. Jadi, akhirnya ya mereka doakan. Jadi, secara fisik agak terganggu, tapi secara konsentrasi enggak ya. Yang lainnya tidak terganggu ya. Tidak terlalu bergantung. Ya, konsentrasi enggak juga. Jadi, perasaan waktu itu dapatnya kira-kira di studio ya. Karena rasa enggak enaknya waktu di studio kan. Studio kami, jadi itu kan tanggal 25, tanggal 26 ya. Kebetulan memang, memang kita punya tim ini sudah bekerja sepanjang bulan Desember sampai tanggal 26 itu segala program-program yang seharusnya live itu sudah direkam. Jadi sudah direkam. Jadi, puji Tuhan, sepanjang acara itu tidak ada gangguan. Bahkan live hari Sabat berikutnya itu sudah ada programnya. karena sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi, studio kita tidak bekerja selama dua minggu, tapi program sudah siap ya. Kemudian pada minggu berikut, pada sejak tanggal berapa itu? Tanggal 8 lah. Desember, mulai lagi berjalan dan berjalan dengan baik. dimulai dengan dimulai dengan para tim yang tidak terkena ya. Jadi, kerja keras mereka itu. Yang harusnya satu kali live itu berjalan harusnya ada enam orang. Jadi, waktu itu mereka cuma tiga orang yang bekerja. Hanya tiga orang. Ya, tapi mereka bisa jalankan karena itulah mereka berkoordinasi dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, artinya siaran kita tidak terganggu pada dasarnya selama kami di Ops Channel terkena. Jadi, kami duga selama KKR itu ada anggota yang OTG. Talent yang OTG yang kita tidak tahu. Jadi, yang OTG itulah yang membawa dan terkena kepada salah satu kita punya anggota, kita punya pegawai, dan kemudian kita punya kru dan kemudian yang terkena kepada yang lain. Dan di antara para talent ada juga yang kena. Paling tidak ada kayak Palmer, Palmer Sagala. Palmer Sagala dan khotbah saya hari Jumat kan saya swab. Dia kalau tidak salah dia khotbah hari Jumat malam atau sebelumnya. Pokoknya dia khotbah di sana. Jadi, dia juga dia tes dia dengan anaknya kena. Kemudian ada talent yang ambil bagian juga terkena juga dengan keponakan yang kebetulan datang ke studio. Jadi, di luar kami ada kurang lebih empat orang lah yang terkena. jadi, puji Tuhan tidak ada lagi. Jadi, virusnya itu jadi spread di studio jadinya karena ruangannya tertutup mungkin ya. Iya, betul sekali. Dan ada beberapa... Puji Tuhan sekarang kita di studio sudah beli HEPA. Jadi, sudah ada dua HEPA. Satu kami beli, satu disumbang. Jadi, HEPA menurut Pak Agus Sadoso itu sangat ampuh. Cukup ampuh lah untuk menyaring virus supaya tidak terkena. Begitu Pak Agus ya. HEPA-nya besar ya. Yang besar. Tapi, beberapa kru itu masuk ke Wisma Atlet. Jadi, lima kami punya kru itu ke Wisma Atlet. Sebenarnya mereka bisa mandiri, isolasi mandiri. Tetapi, isolasi mandiri itu tidak mudah karena harus cari makanannya sendiri. Kemudian, mereka di tempat kos. Kasian dengan orang tetangga-tetangga kos-kosannya mereka. Jadi, akhirnya kami anjurkan, kami suruh mereka untuk melapor ke Puskesmas dan oleh Puskesmas mereka dibawa rumah ke apa namanya, ke Wisma Atlet. Stephen, Salomo, Friend, dan Bian. Puji Tuhan semua sudah sembuh ya. Puji Tuhan semua sudah sembuh. Iya. Oh, oke. Saya mau panggilkan Dr. Rudy nih. Dr. Rudy Satigi. Satigi. Dok, selamat sahabat. Selamat sore. Ini kita dapat kesaksian dari penerita Michael Palar. Dia itu tidak terlalu sakit, sebagaimana dokter dengar ya. Tidak terlalu parah mafibnya, tapi ini mau dibahas ini sebetulnya ini penyebarannya, cepat sekali ya penyebarannya itu ya. Begitu dapat satu orang langsung gitu. Tanda-tandanya gimana duduk? Ada tips-tips yang mau dibagikan? Terima kasih. Jadi memang kebanyakan penyebaran kalau dilihat sekarang adalah di tempat-tempat orang berkumpul ya. Apakah di ruangan tertutup, di kantor, di restoran, di gereja atau di acara-acara yang apakah acara pesta dan ulan tahun dan sebagainya. Jadi seperti Michael kan di studio tadi sudah dijelaskan ada tempat yang tertutup ya. Mungkin dengan tapi menggunakan air conditioner. Jadi memang di tempat itulah biasa terjadi penyebaran. cuma untuk mencari tahu siapa yang pertama kenal itu yang memang pendeta ya. Siapa yang duluan kenal. Siapa yang bawa ke studio kita nggak tahu. Iya. Jangan-jangan yang pendeta tanya pertama. Kok kurang enak ya suasananya di sini. mungkin juga. Pertama kali pendeta pergi ke situ ya. Nanti setelah beberapa hari kemudian baru ada gejala-gejalanya. Jadi memang itulah tempat-tempat penyebaran. Jadi kalau seperti di tempat-tempat lain jadi kebanyakan terjadi kluster biasa dimulai dari tempat-tempat orang berkumpul ya. Biasanya di acara di tempat pemukaman di gereja. Jadi mulai dari situ satu orang kena kemudian dia berjalan dia kontak dengan orang orang berikutnya. Kalau pulang ke rumah dia kontak lagi dengan orang berikutnya ya. Karena kalau kita melihat daya 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 reproduksi dari dari kuman ini kalau orang bilang yang disingkat dengan R0 R0 itu ya. Itu sekitar 2,7 mungkin sampai sampai 3 3,3 kalau tidak salah. Jadi bisa satu orang bisa menjangkitkan ketiga orang berikutnya. Jadi memang satu hal yang agak cepat. Nanti dia bertambah-tambah sesuai dengan perkalian dari 3 kuadrat. Jadi mungkin itulah. Jadi mungkin memang pada saat awal ya dari pandemi COVID ini memang sudah diberlakukan sosial distancing ya. Yang termasuk itu adalah social distancing yang mungkin di rumah saja ya. jadi memang pada awal-awal social distancing itu mungkin ditujukan kepada orang sehat. Jadi orang sehat supaya tidak tertular. Tetapi sekarang di rumah saja itu atau isolasi mandiri ditujukan kepada orang-orang yang sudah sakit oleh karena penularan yang sudah semakin banyak. Jadi orang sakit sekarang disuruh diam di rumah. Tapi kalau orang yang hanya OTG atau bergejala ringan sampai sedang bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh pendeta Michael dan keluarganya. Dan memang dok ya apa yang diajarkan itu bahwa dari OTG itu bisa menularkan banyak orang kemudian di ruangan tertutup. Itu memang ternyata memang benar ada ya. Ini kan kasusnya kita temukan ya. Waktu itu dokter Roy mungkin sudah pernah kasih tahu caranya. Jadi memang di tempat kalau kita melihat juga yang kapal pesiar itu ya jadi mungkin di sana di tempat tertutup restoran. Jadi mungkin ini ada dokter Roy mungkin yang bisa menjelaskan lebih lebih jelas bagaimana penyebaran di tempat-tempat ya. Di restoran di gereja atau di mana. Iya. Ini dokter Roy ini yang istilahnya dengan apa ya dok ya coba apa dokter Roy itu namanya biasa istilah yang dokter Roy David Sarumpet yang selalu bilang saya jadi lupa itu. Badai Sitokin ya? Iya Badai Sitokin. Iya. Jadi yang kasusnya pendeta Palar ini seperti yang selalu dokter Roy Sarumpet kasih ya. Bahwa penyebarannya seperti itu. Mungkin dari satu orang OTG kemudian dalam ruangan ada itu muter-muter satu orang masuk di rasa nggak enak kemudian kena yang lain-lainnya ini kan jadi beberapa orang kena nih. Iya kan dok? Gimana? Terima kasih. Selamat sore. Selamat sahabat dengan Bu Bebi Beneta Michael Palar dan semua. Iya. Jadi kalau berbicara tentang transmisi dari virus ini bahwa virus ini kan akan keluar dari percakapan atau dari batuk atau dari besin jadi kalau keluar dia dalam bentuk ropleks atau campuran dalam air setiap air kecil yang mengandung virus itu dan berada di ruangan tertutup maka dia akan berputar AC itu akan membuat bentukan ropleks ini akan berputar walaupun dia dalam 2 atau 3 jam dia akan olehkan gaya tarik bumi berakhir dia akan turun jadi kemungkinan besar saya menduga karena di tempat studio hub channel itu ada orang yang mengambil bagian apakah dia berbicara atau bernyanyi sebagai OTG dan bila mana berbicara atau bernyanyi bernyanyi lebih berat lagi dia akan mengeluarkan lebih banyak dropleks yang mengandung virus COVID-19 nah lama 2 atau 3 jam itu akan ada di ruangan itu kemudian nantinya orang yang masuk ke ruangan itu kalau dia cukup lama mendapat virus ada yang disebut dengan viral load jadi kalau misalkan dia datang kemudian virusnya sudah banyak di dalam situ masuk ke tubuhnya dia menderita sakit tapi kalau dia hanya sebentar kemudian dia keluar dia virusnya itu tidak sampai seribu hitungannya maka dia tidak akan menderita sakit karena daya tahan tubuh kita juga yang bagus jadi kemungkinan besar yang disampaikan tadi tempat Michael Talar ada OTG yang mengambil bagian di hub channel itu kemudian dia berbicara atau dia bernyanyi dan disitulah udara itu terus dengan AC dan ruangan tertutup itu menjadi sesuatu yang sangat tidak baik makanya kalau memang ya dengan studio itu harus benar-benar strict ya orang harus yang masuk adalah orang yang tidak boleh OTG tapi sulitnya bagaimana mungkin Dr. Rudy Satragan bagaimana caranya untuk mendeteksi orang yang OTG jadi semua orang gitu silahkan Dr. Rudy ya terima kasih mungkin baru-baru ini ya sudah ada alat ya dari yang diproduksi dari UGM yang dengan nama Genos ya jadi kita hanya ber apa kayak menghembuskan nafas di alat tersebut maka kita bisa apa bisa terdeteksi apakah kita positif atau negatif jadi kalau tidak salah di Jakarta sudah ditaruh di stasiun-stasiun kereta ya stasiun kereta mungkin mau masuk mall mungkin sekarang akan disyaratkan seperti itu jadi tidak pakai tidak pakai rapid test antigen mungkin sekarang pakai Genos itu jadi semua orang yang akan beraktivitas di situ bisa terkena jadi kalau OTG itu adalah orang-orang yang tidak ada gejala-gejala tetapi sudah terpapar dengan orang atau orang yang terkonfirmasi COVID atau kemudian dengan pemeriksaan apakah PCR positif tetapi tidak ada gejala-gejala jadi itu untuk kriteria yang OTG jadi kalau pendeta ada gejala-gejala dulu ya ada kayak batu-batu gatel-gatel jadi mungkin gejalanya hanya termasuk dalam kategori ringan jadi COVID yang ringan jadi memang bisa dirawat di rumah isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat yang disediakan pemerintah tapi ini juga ya mungkin yang si OTG itu juga infeksinya tidak terlalu parah sehingga mereka juga kenanya tidak terlalu parah juga dapat virusnya karena kan ada perhitungan ya jadi kalau seseorang yang terjangkit akan jadi terpapar dengan virus itu terjangkit dan kemudian terdeteksi positif kuman seperti yang dokter Rui katakan jadi misalnya ada seribu kuman virus yang terperkecita baru kemudian itu akan memberikan reaksi kepada kita apakah itu dalam bentuk gejala tergantung presentasi kumpul di dalam tubuh kita jadi kalau daya tahan tubuh kita mungkin bagus jadi mungkin bisa saja jadi OTG atau mungkin jadi yang yang berat memang kadang-kadang ada korelasi antara antara viral load kepada seseorang jadi misalnya kalau viral loadnya sangat sangat besar jadi misalnya dibuktikan dengan pemeriksaan PCR dengan CT rasionya mungkin rendah ya mungkin cuma 15 jadi kadang-kadang berkenalasi ya biasa bisa bisa lebih besar jadi kalau di awal CT rasionya rendah pasti gejalanya bisa lebih lama rawat inapnya dan kemudian gejala yang keluarnya bisa lebih berat itu dari pengamatan saya dalam perawatan pasien-pasien pasien-pasien ini ada yang raise hand tadi mau bertanya mungkin kepada Ronald Takalamingan Bapak Ronald Takalamingan raise hand mau bertanya silakan iya mana Ronaldnya atau kepencet atau mau bertanya langsung baik tidak ada kalau tidak ketekan kali ya ketekan raise hand oh ya oke baik pendeta Palar mau kasih motivasi apa untuk pasien-pasien yang sekarang sedang terpapar covid karena pendeta Palar ini sepertinya positive thinking dia yakin sembuh kemudian dia percaya dengan doa-doa begitu ya pendeta Palar supaya boleh memotivasi mereka yang lagi sakit ini untuk cepat sembuh ya betul jadi saya pikir yang paling penting sudah berserahlah karena kita tidak pernah tahu kita tidak pernah tahu ada teman saya ya memang dia punya komod yang lainnya meninggal pada waktu saya sakit dia juga sakit tapi dari Amerika jadi setelah berapa setelah dua minggu kemudian dia meninggal dunia yang saya mau katakan adalah kita tidak tahu seberapa siap badan kita waktu itu saya punya apa sih istilahnya dia punya ukuran-ukuran itu saya itu tiga belas Viti ya Viti ya Siti value istilah saya dua puluh empat Steven sepuluh dan Steven bilang ada temannya yang tiga tapi dia oh ya yang teman kamarnya Steven yang ada di Wismatlin tiga tapi dia cuma gak bisa cium artinya dia ditempatkan di tempatnya Steven dia sampai tidak parah jadi mungkin tubuhnya lebih siap begitu jadi kita tidak tahu seberapa siap tubuh kita yang pasti kita harus berjaga-jaga menghindar kita harus kuatkan tubuh jaga pola hidup yang baik dan berserah kepada Tuhan yang pasti Tuhan itu baik kepada kita apapun keadaannya baik kepada kita saya tidak mengatakan bahwa orang yang kena kalau positive thinking pasti akan sembuh gak juga kita tidak tahu yang pasti kalau kita terkena ya sudah berserah saja kita tidak tahu apa dampak yang lebih jauh yang akan dapat terjadi kepada tubuh kita kepada hidup kita yang pasti Firman Tuhan katakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus pemerintah ataupun segala kesiksaan segala tidak ada yang bisa kasih Kristus adalah andalan kita dalam keadaan apapun itulah positif dasar positif thinking kita untuk menghadapi berbagai keadaan kita kalau kita terkena COVID-19 amin selain itu mungkin beratapalar bisa kasih tipsnya mungkin makan makanan apa atau obat apa siapa tahu ada yang masih apa yang sekarang isoman ya isolasi mandiri di rumah mereka pengen dapatkan tips ini ya tentu selain obat ada obat yang dikirimkan kepada kami jadi ada ada kita punya anggota yang dia telpon pada dokternya kemudian kami dikirimkan afigan itu kan obat itu ya dok ya biasa dikasih itu ya afigan kemudian dikasih vitamin-vitamin kemudian minum apa namanya apa namanya yaitu yang visio itu berguna jadi vitamin-vitamin kami minum visio ada yang kasih black tonic itu saya gak tahu itu dari mana kirimkan kami banyak berbotol-botol kami minum juga itu semuanya semua yang dikasih diminum vitamin B vitamin C jadi istirahat pagi-pagi itu ini kamu minum saya tinggal minum aja saya gak tahu vitamin A tinggal percaya aja tapi yang penting itu hati yang gembira pasrah kepada Tuhan percaya Tuhan memang dokter 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 ini kamu punya studio itu berkali harus ada untuk udara bisa lewat dan itulah dan ternyata kami memang terkena tapi terima kasih dokter karena selama waktu kami sakit itu berapa kali saya telpon dokter untuk minta bimbingan arahan Sarupayat memberikan arahan walaupun kami tidak bisa datang kesana karena ada anak-anak jadi puji Tuhan anak-anak juga baik-baik sehat dan gak terlalu parah ya sakitnya ya pendeta palar itu hanya dikasih waktu untuk istirahat karena kurang istirahat ya iya iya betul betul ya kurang istirahat ya baik mungkin ada yang mau bertanya kepada pendeta palar boleh raise hand sekarang saya panggil atau tanya melalui chat ini sih ada pertanyaan tapi untuk dokter bagaimana kita tahu dia OTG atau tidak tanpa tes ya gak ketahuan ya seperti pendeta palar ini ketemu orang OTG tapi gak tahu ya gak ketahuan tidak bisa di Eropa katanya di Eropa katanya ada pancing gak tahu benar atau gak itu belum tahu pendeta tapi kalau kalau umpama orang umpama dari bisa kita kenal saja kalau asal kalau orang kita kenal orang itu ternyata tinggal serumah dengan orang yang yang positif yang sakit nah kita harus mencurigai orang ini OTG walaupun dia tidak ada walaupun dia tidak ada gejala-gejala jadi ada itunya ya jadi kontak erat ya dia kontak erat dengan pasien atau tinggal serumah dengan pasien yang terkonfirmasi jadi orang-orang yang seperti itu yang perlu di kita waspada ya gagah jarak lah sama dia ya walaupun tadi ada yang anak satu namanya Dian atau siapa satu kamar tapi temannya negatif tapi dia positif tetap yang negatif ini kita juga harus jaga jarak ya jadi saya ini ada ada pasien ini kebetulan satu keluarga bukan satu keluarga kecil atau keluarga besar dari di Bekasi ya jadi malah ini perawat perawatnya kerja di rumah sakit Adven karena kerja di isolasi jadi dia menyingkirkan keluarganya ke Jakarta pada saat di Jakarta justru kena 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 COVID dan sekarang dirawat rame-rame semua dan ada bayi-bayi yang masih kecil yang yang karena ibunya ibunya positif jadi bayi-bayinya itu ikut di ikut di dalam situ tapi kayaknya tidak ada gejala-gejala ya saya sudah bilang ke orang tuanya bagaimana kalau diperiksa biar aja dulu dok nanti kalau dia demam atau apa baru diperiksa jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang belum bisa kita menjawab cuma yang pasti bahwa tentunya orang yang tidak terkena tentunya dia memiliki kekebalan tubuh yang mungkin lebih dari kita yang sakit lebih kuat lebih kuat memang ada kekebalannya oke ini dok ada yang rest hand saya mau panggilkan Teddy Surya Atmaja bisa disambungkan Pak Teddy Surya Atmaja selamat sore selamat sahabat selamat sore ada Michael Pallar juga silahkan Pak Pendeta ini bersama dengan kejadian Pendeta ini anak saya Devra itu kan waktu itu bertugas di channel itu jadi memang anak saya itu juga ada sedikit waktu itu ada rasa yang kurang nyaman katanya dalam tenggorokannya itu meriang begitu saya sudah kaget Pendeta wah saya bilang Pendeta kena jangan-jangan anak saya kena juga gitu kan saya udah deg-degan kan waktu itu langsung oleh panitia kan disuruh swipe kan dari dari wakil channel itu langsung disuruh swipe gitu loh anak saya saya bawa ke satu rumah sakit dekat rumah saya saya ajak waktu itu siang hari kemudian bersamaan dengan anak saya belum masuk ke ruang tes itu istri saya dapat juga whatsapp kan dari panitia KKR itu karena waktu itu istri saya juga ikut juga langsung katanya maman juga diswap kayaknya begitu kan wah saya sempat ngobrol waktu itu kan iya makanya saya deg-degan waktu itu kan wah jangan-jangan tenang ini semua istri sama anak saya ini sudah deg-degan terus terang pendeta saya berdoa pendeta saya minta Tuhan jangan sampailah istri dan anak saya ini kena apa namanya COVID-19 yang saya mengerikan karena pemikiran saya adalah ini kan rumah sakit juga penuh semua gitu kan gimana kita bisa masuk rumah sakit kalau itu nah sekarang mungkin pertanyaan kepada dokter Rudy ini kami kan golongan darah O katanya O itu memang ada sedikit kekebalan ya nah waktu itu Debra di tes pendeta itu negatif pendeta jadi itu tap-swap itu kan kita memang kita sempat rawat juga di rumah karena istri saya ini kan ya kasih-kasih ramuan ini dululah apa nama herbal kita rumah kan seperti kunyit semua dikasih sama istri saya karena istri saya kan perawat jadi saya pertanyaan kepada dokter Rudy ini apa memang benar ada kekebalan tubuh tersendiri kalau golongan darah O terima kasih ya terima kasih mungkin dokter Roy yang pakar teknologi tetapi kalau yang pernah saya baca jadi memang kalau di golongan darah di golongan darah itu golongan darah A biasa yang memiliki banyak reseptor ACE ya di sel-selnya banyak mengandung reseptor ACE jadi dan di reseptor itulah biasa virus itu akan masuk karena justru orang-orang golongan jadi baru baru itu yang saya baca kalau yang darah lebih kebal dari apa saya saya belum tahu ada dokter Roy bisa membantu di terima kasih pertanyaannya dokter Lee sudah sampaikan tapi ada satu yang berdasarkan penelitian para aku bahwa virus ini itu dia mempunyai anti yaitu yang disebut dengan anti mirip dengan antigen A jadi kalau dia golongan darah A itu dia tidak punya anti A dia punya anti B golongan darah O itu punya anti A dan anti B jadi golongan darah B dan golongan darah O itu relatif lebih tahan terhadap virus ini tetapi yang tidak punya anti terhadap A yaitu golongan darah A dan golongan darah AB itu relatif lebih lemah terhadap virus ini itu teori nya itu mungkin tambahan penjelasan dari dokter Hidhi terima kasih dok terima kasih Pak Teddy atas kesaksian baik terima kasih ini satu lagi rest hand semoga sehat pendeta tadi saya sudah panggil Bapak Ronald Takalamingan kemudian sekarang rest hand lagi atau masih mau atau bagaimana Pak Ronald kepencet kayaknya dia itu iya oke baik kalau iya ada Pak Ronald Pak Ronald jadi mau bertanya atau tidak sorry cuma tak salah tadi baik baik oke baik kalau begitu terima kasih untuk pendeta Michael Pallar terima kasih oleh Dr. Rudy dan juga Dr. Roy Sarumpayat kita akan lanjut dengan renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh pendeta Roni Wenas iya pendeta Roni Wenas ya sabat selamat sore buat kita semua iya selamat sabat selamat sore pendeta terima kasih sudah bergantung sabat Roni izinkan saya sedikit cerita ya jadi saya lihat ya sampai sekarang memang kami di keluarga belum terpapar covid dan mudah-mudahan terus tidak terkena janganlah pendeta iya jadi tapi ada case-case yang sempat mengerikan saya oleh karena isi saya kerja di klinik dan sekarang klinik itu penuh dengan orang-orang yang datang memeriksa jadi setiap pagi kami berdoa dan saya pun terus berdoa pagi siang sore tolong Tuhan jaga lalu yang paling pernah menakutkan adalah anak kami pernah sakit demam sampai 10 hari kami rawat di rumah karena kami takut bahwa ke rumah sakit justru nanti malah dibilang covid belum waktunya covid dan akhirnya setelah 10 hari sembuh dia sudah langsung masuk kantor kami bilang jangan langsung masuk kantor tapi dia bilang harus karena saya harus urus untuk penggajian baru 2 hari dia masuk dia minta dijemput karena dia sudah maaf kata sudah muntah akhirnya kami bawa lalu rawat lagi di rumah kami bilang tadinya tidak usah masuk tapi kamu paksa masuk ya inilah resikonya saya bilang tapi saudara ada rencana Tuhan juga akhirnya dia satu saat dia sudah tidak tahan dan kami juga tidak bisa tidur malam-malam kami bawa ke RSA Bandung dan itu adalah pasiennya juga dokter Rudi dan kami berdoa aduh kalau disweb kalau apa mudah-mudahan dia belum covid karena gejalanya sudah seperti covid ya waktu difoto paru-parunya dan lain sebagainya tapi puji Tuhan hasilnya bukan covid ada pengobatan khusus yang terkena kepada dia dan dalam 4 hari atau 5 hari kami sudah bisa pulang dan itu saya bilang Tuhan begitu baik dan walaupun dia harus mengalami pengobatan kami sudah wasas dan yang kedua adalah saya sendiri saudara wah kenapa itu sebenarnya waktu pendeta pendeta palar sakit eh sebelum sakit kalau tidak salah dua hari atau tiga hari sebelumnya kami makan sama-sama dengan beliau dan tanpa masker duduk berdekatan berdua tiba-tiba hari sabat dia umumkan saya sakit covid langsung stress ya tolong saya Tuhan ya ini bagaimana ini tapi tapi gak ada gejala ya tapi gak ada gejala pendeta roni tidak sih cuman sudah disuruh periksa saya bilang saya gak ada gejala gak usah periksa saya berdoa aja saya bilang ya semangat dengan semangat olahraga minum makan sehat minum vitamin terus kemudian saya pergi ke Jawa Tengah kemudian di Jawa Tengah teman direktur ini rupanya dia pernah satu kamar dengan orang uni yang baru saja terkena covid dimasukin ke RSA ya saya kasih tanya dia sekamar dengan pendeta Binsar Sagala waktu di Medan lalu dia satu mobil dengan saya kami berdua ke Jawa Tengah hanya berdua naik mobil sama-sama dan satu kamar lagi saya bilang pendeta kamu gak bilang-bilang kita satu kamar wah ini nyaris judulnya ya nyaris saya bilang Tuhan tolong ini akhirnya untung apa ya itulah kasih Tuhan dan tapi bukan karena saya lebih kuat atau lebih hebat saya pikir ini adalah anugerah Tuhan yang menolong kami amin jadi saya berapa kali menghadapi hal-hal ini dan kami sering ke Hope Channel ya tapi puji Tuhan waktu selama kami di Hope Channel dengan rame-ramenya itu puji Tuhan tidak ada yang terjadi apa-apa ya inilah berkami baik saya hanya sedikit menyatakan dan ini yang paling berat sekarang double job lagi aduh ini nah justru itu karena kuat perkasa maka ada maksud Tuhan itu karena mau mengemban ya mudah-mudahan didoakan supaya bertahan kuat pasti pasti kuat harus kayak pendeta palar tadi dia yakin dan berserah baik inilah yang saya ingin share mungkin rendungannya adalah kesembuhan dan keselamatan baik saudara-saudara saya pikir misi yang besar daripada Tuhan adalah bukan sekedar kesembuhan tetapi terutama adalah keselamatan dikatakan disini Yesus lah yang menanggung penyakit kita dia menanggung untuk kesembuhan dan keselamatan kita dalam Yesaya 53 4 tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia dilemukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi semua jadi kalau saya baca ini saya renungkan bahwa ketika kita sakit sebenarnya Tuhan ikut merasakan dia sudah tanggung sebenarnya itu tetapi untuk itulah supaya dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan kedua yang kita perlu ingat adalah supaya kita sehat juga dikatakan kita diminta untuk rajin beribadah keluaran 23 25 dikatakan tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu ini adalah hal yang kita perlu ingat kemudian dikatakan kita harus juga menurut perintahnya ini biasanya kalau seminar kesehatan ini suka dipakai keluaran 15 ayat 26 firmannya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau jadi memang ini saatnya memang kita perlu saya senang ikut seminar-seminar RSA itu yang dikirim tentang pentingnya tidur yang cukup makan sayur-sayur karena ketika penyakit ini muncul katanya belum ada obatnya belum ada vaksinnya hanya dengan cara gaya hidup yang sehat kita bisa bertahan untuk kalau pun kita kena kita bisa bertahan seperti pendeta Palar tidak terasa apa-apa kemudian ini juga hati yang gembira Amsal 17 ayat 22 hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan pulang jadi pada waktu saya mendengar orang-orang yang bertemu dengan saya terkena COVID-19 saya sempat down juga aduh saya mungkin sudah penat tapi dalam hati roh kudus berbisik kepada saya eh tidak boleh harus gembira harus semangat karena itu adalah obat jadi saya semangat lagi kalau pun saya harus kena kalau memang Tuhan izinkan saya kena sakit pasti Tuhan akan menolong saya jadi itulah semangat yang saya rasakan dan akhirnya yang terakhir adalah yang kita harus ingat Tuhan itu mau kita sembuh tetapi yang terutama adalah dia mau kita diselamatkan Jeremiah 17 ayat 14 sembuhkanlah aku ya Tuhan maka aku akan sembuh selamatkanlah aku maka aku akan selamat sebab engkau lah kepujianku dari ayat-ayat yang kita pelajari tadi bahwa semua penderitaan kita penyakit kita semua yang kita alami ingat Yesus sudah menanggungnya oleh bilur-bilurnya dia ingin memulihkan kita tetapi bukan sekedar kesembuhan secara fisik tapi dia rindu kita diselamatkan dan dengan kita mengalami situasi dunia seperti ini kita menyadari bahwa tempat kita bukanlah di dunia ini ini hanya sementara mari hati dan pikiran kita difokuskan kepada Yesus dia akan segera datang menjemput kita dan kita akan diselamatkan di tempat yang baru nanti tidak akan muncul lagi wabah penyakit seperti sekarang ini saat-saat inilah kita menyadari bahwa Yesus semakin dekat untuk dia akan menjemput kita dan menyelamatkan kita biarlah ini menjadi kekuatan dan menjadi motivasi kita bahwa kita percaya Tuhan sudah menanggung penyakit kita dan mau menyembuhkan terutama menyelamatkan kita amin amin puji Tuhan pendeta Roni Wenas boleh doakan nama-nama yang ada di chat dan setelah itu doa berkat atau doa tutup untuk acara pada malam hari ini doakan semua yang ada di Zoom meeting juga mereka yang sekarang ada di kamar-kamar di rumah sakit Aven Bandung dan juga mungkin yang sedang isolasi mandiri di rumah jadi kita akan berdoa bersama-sama apakah terlalu banyak oke hanya saat ini yang sudah dikirim ini kan oke dari atas sampai bawah nih oke ada beberapa nama nanti boleh dibaca saja sambil berdoa oke baik kita satukan hati semua masing-masing kita untuk berdoa karena persatuan kita disini berdoa bersama-sama itu akan menjadi satu berkat bagi mereka yang sakit yang sedang mengikuti acara ini supaya mereka cepat sembuh dan ini acara ini juga menghibur mereka juga kesaksian dari Pendeta Palar Firman Tuhan dan kehadiran Bapak Ibu melalui Zoom meeting ini telah memberikan semangat kepada mereka semua yang ada di kamar-kamar yang sedang menyaksikan jadi mari kita satukan hati semua kita berdoa bersama-sama Pendeta Roni Wenas silahkan berdoa baik mari kita berdoa kami puji syukur ya Tuhan engkau lah Allah penyembuh ajaib bahkan engkau rela menanggung penderitaan dan penyakit-penyakit yang kami alami terutama akan kelemahan dan keterbatasan kami engkau sudah tanggung dan engkau turut merasakan penderitaan itu melebihi yang kami rasakan oleh karena beban dosa-dosa seluruh dunia namun oleh karena itulah oleh karena itulah dan oleh bilur-bilurmu kami boleh disembuhkan bahkan diselamatkan terima kasih Tuhan oleh karena kesaksian yang begitu luar biasa bagi keluarga Pendeta Palar bahwa Tuhan sudah menunjukkan bahwa kuasamu nyata sampai saat ini dan ini akan menjadi satu jaminan dan buat sahabat-sahabat kami saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit sekarang ini khususnya yang berada di rumah sakit Advent Bandung kuasa Kristus masih tetap nyata Tuhan juga menggunakan lembaga institusi Tuhan rumah sakit Advent Bandung para dokter dan tim medis Tuhan akan menggunakan mereka dengan mujisat dan urapan roh kudus kepada mereka sehingga melalui pelayanan dan obat-obatan ataupun terapi yang diberikan itu akan menghasilkan kesembuhan yang nyata mujisat yang nyata bagi semua pasien yang ada di rumah sakit Advent Bandung khususnya mereka yang papal COVID-19 kami percaya rumah sakit ini akan menjadi sarana terang Tuhan untuk kesembuhan terutama keselamatan saat ini Tuhan hambamu berdoa untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bahwa kerinduan terbesar buat Tuhan adalah Engkau ingin menyelamatkan kami keadaan sekarang yang terjadi di dunia ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus akan segera datang yang kedua kali siapkan hati dan pikiran kami dan arahkan hidup kami mata iman kami kepada Kristus yang akan menuntun iman kami lebih hari lebih sempurna di dalam rencana Tuhan Bapak kami ingin berdoa secara khusus yaitu perkumpulan Cikuyu wilayah 15 konferensi TKI agar Tuhan kirimkan induk ataupun organisasi yang akan membantu mereka yaitu gereja yang terdekat ataupun gereja yang sanggup menolong mereka dan di dalam itu juga kami ada yang sakit yaitu Rudy Siahaan yang saat ini ada di Aisyu rumah sakit Cengkareng Tuhan akan mendampingi dan menyembuhkan bahkan mujizatmu terjadi buat dia Ibu Meike lontoh sementara pasca pemulihan agar segera sehat kembali begitu pula Ibu Mariana Tarigan yang sedang dalam pemulihan dan saat ini terserang penyakit lupa ingatan yang sekarang dia hanya ingat masa lalunya saja semoga Tuhan akan menolong untuk memulihkan memorinya dengan pertolongan dan mujizat Tuhan kami juga berdoa untuk anak kami Ners Rani yang sekarang bekerja di RSA semoga dilindungi dan dihindarkan dari virus Corona dan semoga Tuhan juga menolong untuk mempertemukan dia dengan pasangan hidupnya yang Tuhan sudah persiapkan kami juga berdoa ya Tuhan agar Engkau menolong untuk seluruh kami agar kami semakin diberikan hikmat dan bijaksana dalam menjaga kesehatan kami dan dengan demikian juga Tuhan pakai menjadi saluran terang dan kami juga boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk membawa kabar keselamatan kabar reformasi kesehatan kepada seluruh umat dimana kami boleh diizinkan bertemu dengan mereka kami berdoa juga grup ini yang selalu memberikan motivasi yang selalu memberikan kekuatan bahwa di tengah-tengah penderitaan manusia ada pengharapan selalu di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dari Peggy yang menjadi inisiator untuk grup ini ada dan juga tim Rumah Sakit Advent Bandung dengan demikian ya Tuhan hari demi hari pekabaran demi pekabaran firman Tuhan dan pengharapan-pengharapan yang pasti boleh menyertai kami yang mengikuti program ini dan akhirnya bila mana Yesus datang yang kedua kali tidak satu pun dari kami ketinggalan melainkan boleh menyongsong Tuhan Yesus di angkasa engkau selamatkan karena anugerahmu yang begitu baik buat kami kami akan memasuki hari-hari kerja Tuhan akan berkati dan lindungi jagai dan peliharakan serta selamatkan kami hari demi hari sepanjang satu minggu ini karena kami minta namun ampun hanya di dalam nama Tuhan Yesus judul selamat dan penembus kami berdoa dan bersyukur amin amin puji Tuhan terima kasih pendeta Roni Wenas untuk doanya firman Tuhan semuanya menjadi berkat bagi kami semua dan terima kasih juga kepada Bapak Daniel yang tadi sudah doa buka kemudian pendeta Palar dan dokter Satigi dokter Roy David Sarompayet pendeta Wenas juga Pak Joko yang sudah menolong acara ini boleh berjalan lancar dan saatnya dokter Alvin Rantung boleh memberikan kata penutup maaf Pak Joko saya bilang Pak Agus tadi Pak Joko Santoso belum di unmute dokter Alvin belum unmute selamat bekerja semuanya boleh kedengaran suara saya boleh boleh ya oke kita puji Tuhan untuk berkat-berkat yang indah yang kita dapatkan sepanjang sabat sampai penutupan sabat ini baik dari kesaksian-kesaksian dan kekuatan dan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama kita percaya ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada kita ada rencana Tuhan yang indah janji Tuhan itu akan selalu menyertai kita sampai akhir saman kalaupun Tuhan izinkan masa pandemi Covid ini terjadi di dunia dan kita mengalami hal tersebut kita tetap patuh pada semua regulasi-regulasi peraturan yang Tuhan berikan melalui pemerintah karena dia memperlukan perpanjangan tangan Tuhan kepada masyarakat bahkan juga ketika Tuhan izinkan kita terpapar kita juga ada rencana Tuhan yang indah bagi kita kalaupun kita sudah mengikuti semuanya dengan baik dan Tuhan izinkan kita terpapar ada juga yang bilang selalipun saya juga sudah bersama-sama dengan mereka saya juga tidak terpapar artinya Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semuanya jadi bagi kita kita percaya kepada Tuhan itulah yang kita akan terus tempatkan perhatian kita bahwa hanya Tuhannya terutama apapun yang terjadi di dunia ini ketika kita memiliki kepastian di dalam Tuhan yang mengetahui masa depan itu memberikan sukacita bagi kita hari ini terima kasih Bu Peggy yang selalu menjadi host dalam acara Sahabat Sore dan semua Peneta Palar Peneta Wenas Pak Daniel Dr. Rudi Satigi Dr. Roy begitu juga dengan semua kita yang sudah hadir biarlah Tuhan memberkati kita bersamalah selalu dengan umat-umat Tuhan dalam menjalani semua kehidupan kita dan juga bersama dengan Rumah Sekitaran Bandung setiap Sahabat Sore dan bahkan setiap malam bersama-sama kita dalam memberikan kekuatan kepada pasien-pasien yang membutuhkan kekuatan tersebut terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya iya terima kasih Dr. Alvin Tuhan memberkati semua kita yang telah hadir Terima kasih Dr. Satigi Terima kasih Dr. Maika Arena Selamat minggu bekerja untuk semua Selamat minggu bekerja Selamat minggu bekerja